Soal selanjutnya masih berkaitan dengan gerak melingkar ya Dari keadaan diam berarti Omega 0 kecepatan awalnya 0 Radian persekon Benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut Berarti alpha sama dengan 15 Radian persekon kuadrat Titik A berada pada benda tersebut Dan berjarak 10 cm dari sembuh putar Berarti jari-jari 10 cm Kita ubah ke dalam meter 10 dikali 10 pangkat minus 2 meter Supaya tervisualisasi dengan baik Kita gambarkan disini Berarti bentuk gambarnya bentuk lingkaran Benda itu bergerak melingkar Katakanlah titik A itu ada disini Titik A Oke Dengan jari-jari R Ini ya R nya 10 Kali 10 angkat minus 2 meter Dari sumbu putar Oke berarti diputar kan Tepat setelah Benda berotasi selama 0,4 sekon Jadi T 0,4 sekon Titik A mengalami percepatan total Oke berarti Percepatan total A total ya Sama dengan berapa Jadi ingat Kalau suatu benda Bergerak melingkar Nah itu akan ada 2 percepatan Oke ini jari-jarinya R Akan ada percepatan yang mengarah ke pusat Ini titik pusat lingkaran ya Pusat Namanya percepatan sentripental AS Jadi AS itu Percepatan sentripental Kemudian ada percepatan yang menyinggung pusat Ya Yang menyinggung garis ya Menyinggung garis lingkaran Namanya percepatan dalam arah radial ya Nah ini Teta Misalnya tulisnya gitu Maka percepatan total itu Ini Nah ini Kalau kita Gunakan metode jajar genjang Nah ini kita punya Nah inilah percepatan Totalnya Ini ya resultannya ini A Total Kita tulis A T Kapital ya Maka besarnya A total itu Sama dengan akar dari Percepatan sentripentalnya Kuadrat Ditambah Percepatan radialnya Kuadrat Gitu ya Nah Percepatan sentripental Kita cek di titik A itu Sama dengan Omega Nya Di titik A ya Setelah waktu T Detik ini Jadi Omega T Kuadrat Dikali R Kita cari dulu Omega T nya Jadi Omega T itu bisa diproleh menjadi Omega T Sama dengan Omega 0 Plus Alpha dikali T Omega T Sama dengan Omega 0 nya 0 Ditambah Alpha 15 T nya 0,4 Berarti Omega T nya sama dengan 15 kali 4 4 kali 5 20 60 6 Radian per sekon Omega T Maka S nya ketemu Karena Omega T nya ketemu Omega T nya kan 6 Kuadrat Dikali ya Kan Omega T 6 Ganti 6 Kuadrat ya Ini kan dikali R R nya berapa R nya R R nya 10 Kali 10 Pangkat Minus 2 Maka Percepatan sentripental nya Sama dengan 36 Atau 3,6 Ya 36 Ya 36 360 Sabar kita tulis ya 36 6 kuadrat itu 36 Dikali 10 Kali 10 Pangkat Minus 2 Berarti A S nya 360 Kali 10 Pangkat Minus 2 Untuk menghilangkan Minus 2 nya A S Sama dengan 3,6 Nah ketemu ya Selanjutnya kita akan mencari Dalam arah radial Kita simpan disini dulu A S Sama dengan 3,6 Meter Per sekund Kuadrat Percepatan sentripental Percepatan dalam arah radial nya itu Alpha Dikali R Jadi Alfanya 15 Dikali R 10 10 Kali 10 Pangkat Minus 2 Jadi A Thetanya Adalah radial 150 Kali 10 Pangkat Minus 2 Atau Sama dengan 1,5 Meter Per sekund Kuadrat Maka nilai A Tangan sial nya Sama dengan Akar dari Ini A S Kuadrat Berarti yang ini Jadi A S Kuadrat nya 3,6 Jadi 3,6 Kuadrat Ditambah A tangensial Yang ini ya A tangensial yang ini berarti Nilainya 1,5 D Kuadratkan Maka Nilainya Oke Nilainya A tangensial Sama dengan Akar dari Ya 3,6 Dikali 3,6 6 x 6 Ya Bisa kita gunakan Kalkulator Biar cepat ya 3,6 Dikali 3,6 Sama dengan 12,96 Ditambah 1,5 Dikali 1,5 Sama dengan 2,25 Jadi Sama dengan Akar dari 2,25 Ditambah 12,96 Sama dengan 15,21 Akar dari 15,21 Oke Kita akarkan Akar dari Akar dari 15,21 Akar 3,9 Oke Meter Per sekon Kuadrat Inilah jawabannya 3,9 Meter Per sekon Kuadrat Agak lama ya 7 menit 3,9 Meter Per sekon Kuadrat Nah ini Jawabannya Yang D Yang D Terima